Persib Bandung berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Goal Persib Bandung dicetak oleh Mark Antony Klok di menit 66 tendangan dari luar kotak penalti. Kita pun harus tetap memberikan apresiasi kepada pemain-pemain Persib. Coba lihat sebelum Mark Antony Klok melakukan tendangan. Ada proses transisi cepat serangan balik yang dilakukan oleh Persib Bandung berasal dari Abel Kamara, pemain Arema FC yang dekat di kotak penalti Persib Bandung. Lalu pemain Persib berhasil merebut bola tersebut dengan cepat serangan balik dilakukan dan bisa menyulitkan pemain-pemain Arema FC untuk membentuk struktur pertahanan yang rapi. Memang plus skill individu dari Mark Antony Klok itu menjadi pembeda yang nyata dari situasi kauntar yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Sebelum kita bahas dari sisi taktikal teman-teman, aku memiliki pengalaman yang cukup unik dengan pelatih Mark Antony Klok di luar Persib Bandung. Di Persib Bandung memang pelatih Mark Antony Klok adalah Luis Mia. Tapi teman-teman harus mengetahui beberapa waktu yang lalu aku membuat sebuah tulisan di Twitter aku Silahkan follow. Daging-daging semua isinya. Nah, jadi aku membuat tulisan tentang Mark Antony Klok ini untuk menjaga stabilitas permainannya, keseimbangan permainannya di atas lapangan, pemahaman taktiknya, pergerakannya, dan tentang lingkup aspek sepak bola, teman-teman. Ia melibatkan pihak ketiga bekerjasama dengan Taktalize. Taktalize ini memang sudah viewer profesional ya, teman-teman. Merekrut ataupun bekerjasama dengan beberapa pemain-pemain sepak bola untuk meningkatkan aspek skill pemain tersebut di atas lapangan. Dan ya, pelatih yang memberikan masukan, yang memberikan ya quote-unquote apa yang harus diperbaiki, apa kekurangan dari Mark Antony Klok, yaitu Laurent Freeling. Pada saat aku membuat sebuah tulisan tersebut, Laurent Freeling ini pun memberikan respon, dan ya, karena tulisan tersebut jadi kenal lah. Jadi, semakin banyak yang kita kenal, maka akan semakin bagus. Nah, inilah ya, yang perlu dicontoh, yang perlu diadaptasi, apa yang baik dari pemain-pemain yang dinaturalisasi, ataupun alih keluarga negaraan. Lihatlah, Mark Klok. Pisioner banget kan, pemikirannya untuk menunjang dan meningkatkan kemampuannya, maka Mark Antony Klok bekerjasama dengan pihak ketiga. Itu salah satu hal yang penting. Namun, kita pun harus mengerti tentang Mark Antony Klok. Mark Antony Klok, ya, ini mungkin subjektif ya, teman-teman. Alangkah lebih baiknya, Mark Antony Klok jika ada tandemnya yang memang benar-benar mengerti apa yang diinginkan oleh Mark Antony Klok. Aku katakan, Mark Antony Klok di Persib Bandung bukan jelek. Tetap, Mark Antony Klok itu bagus. Tapi, kita lihat, tarik ke belakang. Pada saat Mark Antony Klok bersama PSM Makassar, lalu ada William Pluim. Lihatlah, bagaimana duet mereka, Mark Antony Klok menjaga stabilitas lini tengah dari PSM Makassar. William Pluim menikmati suple-suple yang diberikan oleh Mark Antony Klok. Di momen ini juga, Klok bersama Persib Bandung sebenarnya setel tersebut sudah coba dilakukan oleh Luis Mia beberapa pertandingan terakhir. Deddy Kusnandar, yang itu diakui oleh Luis Mia menjadi salah satu pemain penting di Persib Bandung, mencoba peran, dalam tanda petik ya, seperti apa yang dilakukan oleh Klok di PSM Makassar. Lebih banyak berada di lini tengah, menyuple bola dari kiri ke kanan. Lalu, posisi Klok digeser ke depan. Nah, di momen ini, karena nggak ada Deddy Kusnandar, Klok kembali lagi ke belakang, memang menjaga stabilitas lini tengah, memberikan suple bola ke depan, baik itu kepada Kambo Aya, Ciro Alves, David Dasilpa, ataupun Beckham Putra. Tapi, ini subjektif, teman-teman, yang mungkin bisa juga diperdebatkan. Tapi, duet Klok sama Pluim memang salah satu hal yang sangat bisa kita nikmati sebagai, misal, pecinta sepak bola. Oke, kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Persib Bandung bersama Luismia gunakan pola 1-3-4-2-1, ataupun 1-3-4-3. Khas banget. Di belakang ada Teza, Irianto, Weaver, Sato, Kambu Aya, Klok, Rezal di wingback kiri, kanan ada Hen Hen, kemudian di halfspace ada Ciro Alves, Beckham Putra di halfspace kiri, dan di depan ada David Dasilpa. Sedangkan, Arema FC bersama Coach Iputo Gede gunakan pola 1-4-3-3, ataupun bisa berubah menjadi 1-4-2-3-1. Oke, kalau kita bicara dari sisi permainan, ya, mungkin bisa diperdebatkan juga. Di pertandingan-pertandingan lain, lebih baik daripada pertandingan ini dari sisi sirkulasi bola, bagaimana menciptakan peluang. Karena kalau kita lihat dari data statistik, teman-teman, Persib Bandung di laga ini, hanya 2 kali melakukan on target. Artinya, ada kesulitan dari Persib Bandung untuk menciptakan sebuah peluang menjadi tendangan on target ke gawang, ataupun goal. Dari sisi position ball pun, nggak sedominan di beberapa pertandingan ke belakang. 52% berbanding 48%. Arema FC, 3 kali on target, namun tidak bisa klinis di depan gawang, apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, lalu ketika etik yang Persib, Arema FC mengubah pola mereka dengan sangat rapi jarak antara lini belakang, lini tengah, sama lini depan. Ya, Renzi turun, Jayus turun, Evan Dimas turun, Kamara, Dendi Santoso, Dedik Sulistiawan. Nah, bentuk etik-etik dari Persib Bandung pun seperti biasa yang sudah pernah kita bahas. Rejaldi menjaga sisi lebar lapangan, Syato akan naik ke depan untuk menekan karena situasi build-up serangan, Kuivers, Irianto. Kemudian, Hen-Hen jaga sisi lebar lapangan, Ciro Alves, Hopspace, David Asiel Patengah, kemudian, Beckham Putra di Hopspace. Kemudian, Kambuaya lebih bermain ke depan, Klok jaga lini pertahanan ketika, misal, serangan balik dilakukan oleh lawan ketika posisi Klok hanya sendirian beberapa kali, satu masuk ke tengah untuk membantu pergerakan Klok. Walaupun tidak secara radikal, itu mereka lakukan. Satu, kita posisikan balik lagi di belakang. Nah, di momen ini, ketika kita bicara Arema menggunakan tiga pemain di tengah, ada Renzi, Jayus, kemudian Evan Dimas, teman-teman, maka akan sangat sulit bagi Kambuaya dan Klok mengalahkan tiga pemain tersebut. Itu terasa. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca situasi permainan numerikal tersebut, Luismia meminta Beckham Putera yang bermain di halfspace untuk membantu lini tengah. Dengan seperti apa? Dengan bergerak ke sektor terdekat dari Kambuaya. Kambuaya jadinya di posisi seperti ini. Klok berada di tengah ketika Persib melakukan attacking sesekali, seperti yang aku sampaikan tadi, Syato akan membantu Klok dalam situasi counter. Nah, di momen ini, situasinya tiga versus tiga. Sama jumlahnya. Yang ketiga, di momen ini, pemain tengah dari Arema FC, Renzi Yamaguchi, Ayus Haryono, kemudian Evan Dimas, melakukan man-to-man ke posisi Klok Beckham Kambuaya. Perhatikanlah ketika Chelsea build up dari pemain Persib Bandung lewat tiga back ini. Klok coba turun ke bawah. Nah, di sini diikuti, dibayang-bayangi oleh Evan Dimas. Serupa juga ketika Beckham Putera mencoba mendekat ke posisi Klok agar jarak antar lini itu tidak lebar. diikuti oleh Renzi Yamaguchi. Kemudian, Jayos Haryono menjaga pergerakan Kambuaya yang coba turun ke bawah. Akhirnya, lini tengah pun kesulitan dari Persib Bandung untuk bermain dari tengah. Nah, salah satu opsi yang bisa dilakukan tentunya memanfaatkan sektor wingback kiri ataupun wingback kanan. Nah, hal tersebut pun ketika bola diberikan ke Hen Hen ataupun Rejal di Hanusa bisa dengan baik ditutup pergerakannya oleh Deniz Santoso ataupun dibantu oleh Reski dan sebaliknya Dedik Sulistiawan yang menutup pergerakan Hen Hen dibantu oleh Alvarigi. Nah, lalu kita tahu Luis Mia bersama Persib Bandung itu permutasian pemainnya sangat-sangat dinamis. Ada beberapa momen seperti 4-3-3 digunakan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung. Seperti apa itu? ketika Quivers dan 1 berada di belakang hanya 2 orang Irianto bermain hybrid melebar itu ada. Beberapa momen dilakukan Rejal di menjaga sisi lebar lapangan Clock tetap berada di tengah di tengah sulit karena dimarking dengan cukup ketat oleh 3 pemain Arema FC Hen Hen naik ke depan Ciro David da Silva Oke ini namanya fleksibilitas taktikal untuk bisa bagaimana membongkar pertahanan Arema FC dengan apa yang dilakukan oleh Arema FC teman-teman jelas bisa menyulitkan pemain Persib Bandung untuk bisa banyak menciptakan goal ataupun tendangan on target artinya ada keberhasilan memang yang membedakan tadi ya viewer tendangan skill individu yang dimiliki oleh Mark Anthony Clock yang ya Teguh Amiruddin pun sudah mencoba sudah mencoba menangkap bola tersebut namun karena bolanya pun di pojok banget sulit bagi Teguh Amiruddin bisa mengantisipasi bola tersebut nah key pointnya karena faktor individu tadi yang membedakan dilaga yang sangat alot ini oke mungkin sampai sini aja dulu video teman-teman semoga teman-teman suka bye Jordi Amat tertangkap kamera sedang mereview pertandingannya bersama Timnas Indonesia lalu video tersebut aku buat menjadi sebuah tulisan di Twitter lewat akun Twitter aku at Tommy underscore Sdesky nah ketika aku memposting tweet tersebut teman-teman ternyata banyak sekali respon positif bukan hanya orang yang ada di Indonesia tetapi orang-orang yang ada di luar negeri khususnya kalangan tactical analyze dan bahkan orang-orang tactical analyze itu teman-teman sempat aku juga beberapa kali melihat tweetnya ketika mereka membahas sepak bola Eropa